Heh, kamu ngapain disini? Pergi sana! Boa sial aja. Kamu ini sedang apa? Ah, Direktur King, Satpam ini dulu maling. Bahkan pernah di penjara. Oh, jadi itu alasan kamu menggabuti ya? Direktur King, gak apa-apa kok. Saya makan disana aja. Eh, Pak! Apakah orang yang punya cadetan kriminal bener-bener tidak bisa memulai hidup baru? Kamu pencuri, hahaha. Kalau kamu lakukan lagi, Bapak kasih tahu orangtuamu. Mama, Mama! Orang itu serem banget. Aku takut. Kamu jahat sekali ya sama anak kecil? Kenapa? Memangnya kalau dia gak bilang, terus kamu bukan baling lagi? Hah? HP kamu mana? Tadi aku taruh disini. Apa dia yang ngambil? Tuh, saya belum pernah datang kesini. Siapa yang percaya? Tuh, lihat matanya. Pasti itu karma karena dia sering mencuri. Kembalikan HPku. Cepat! Bukanlah yang ngambil. Hei, kamu salah faham. HP rumah ada disini. Salah faham? Dia ini maling, tapi jadi Satpam. Gimana kita bisa tenang? Hari ini, dia memang tidak mencuri. Tapi bagaimana kalau lain kali dia mencuri? Tolong, tolong. Ada yang tahu polo darurat ada di mana? Ada apa? Aku, aku lalai. Anakku dan kunci mobil terkunci di dalam mobil. Ayo ikut aku. Mama! Mama! Tunggu! Kalau menghancurkan kaca seperti ini, nanti anakmu bisa terluka. Terus aku harus gimana? Anakku sudah nangis kayak gitu. Kok bisa ada anak kecil di dalam? Gimana tuh? Mama! Anak, pinjem jepit rambutnya. Terima kasih. Biar saya coba. Biar saya coba. Kita lah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mata! Pak Mata! Terima kasih. Selamat ya. Aduh, bikin takut aja. Pak Komloh, Bapak hebat. Ya, yang penting anaknya baik-baik aja. Kok bisa segampang itu kebuka? Berarti, nanti kita harus hati-hati sama barang kita. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia sering membobol kunci. Orang ini pasti bermasalah. Eh, itu bukan dia. Maling yang membobol kunci mobil yang di internet itu. Itu pasti dia. Maling yang bisa di saat. Saya tahu dia punya catatan tribunal. Dia punya catatan tribunal. Maling yang bisa di saat, Pak. Dia punya catatan tribunal. Saya semuanya, dari petunjuk yang kami melihat sekarang, pria pemobol kunci mobil ini adalah seorang pria paru bayi. Saya berhasil menemukan orangnya. Pak, kenapa kalian semua memakai aset? Saya tidak bisa berkata banyak. Dia dulu memang pernah berbuat salah. Tapi sekarang, dia adalah orang baik. Kalian semua bisa melihat sendiri bagaimana karakter Pak Gomblo. Masa lalu yang kelam, tidak bisa menjadi patokan untuk menilai seluruh hidup seseorang. Kita seharusnya melindungi haknya untuk memulai hidup yang baru. Aku mau satu. Aku juga mau satu. Aku mau satu juga. Aku juga mau satu. Aku mau satu. Om, terima kasih ya. Om adalah pahlawan. Om adalah pahlawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.